Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas yang saudara. Hari kedua operasi penuh Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati Majalengka Jawa Barat melayani 6 penerbangan dengan 3 rute tujuan domestik. Hari ini Bandara Kertajati melayani sedikitnya 6 penerbangan dengan tujuan Denpasar, 4 penerbangan, Kuala Namu 1 penerbangan, dan Balikpapan 1 penerbangan. Selain penerbangan domestik, Bandara Internasional Jawa Barat di hari kedua juga melayani rute penerbangan internasional dengan tujuan Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya pada penerbangan perdana, hari minggu kemarin tingkat keterisian atau okupansi penumpang pesawat mencapai 70 hingga 80 persen. Seluruh penerbangan dari Bandara Hussein, sastra negara Bandung telah dialihkan ke Bandara Kertajati Majalengka sejak minggu kemarin. Kondisinya pun saat ini mengalami pengurangan jumlah penerbangan, namun Bandara Hussein, sastra negara Bandung tetap akan beroperasi dan melayani penerbangan kargo. Pengalihan penerbangan dikarenakan soal teknis dan fasilitas yang memang belum menunjang. Namun sebetulnya seluruh penerbangan dapat dikatakan sudah aman. Seperti halnya di Bandara Hussein, tidak memiliki instrumen landing system yang diperuntukkan pesawat agar cepat landing secara autopilot. Kemudian landasan di Hussein, sastra negara, hanya memiliki panjang 2.200 meter. Dengan adanya pengurangan, jumlah penerbangan saat ini tenan-tenan yang biasanya ramai pun terpaksa harus tutup. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Jurnalis Kompasivi, Fadlianto Sugiono di Bandara Kertajati Majalengka dan Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu Jurnalis Kompasivi, Fadlianto Sugiono di Majalengka, Jawa Barat. Fadli, di hari pertama tingkat keterisian penumpang mencapai 80 persen. Lalu bagaimana dengan hari ke-21? Ya, Jurnalis Kompasivi di mana berada bahwa di hari kedua penerbangan di BJB di belakang kami terlihat tepi, akan tapi untuk ruto atau penerbangan di BJB masih terus bertambah dan meningkat. Di hari kedua ini berdasar informasi yang kami dapat dari HGM AP2 BJB bahwa tingkat keterisian penumpang masih mencapai 70 hingga 80 persen. Sehingga untuk suasana penerbangan dari BJB ke rute-rute yang domestik masih seperti kemarin, Arjuno. Fadli, untuk saat ini bagaimana dengan respons para penumpang terkait dengan pengoperasian Bandara Kertajati dan ada berapa rute yang saat ini dialihkan dari Bandara Hussein Sastra Negara ke Kertajati? Ya, informasi dari sejumlah penumpang sangat antusias bahwa dengan kehadiran operasinya Bandara Internasional Jawa Barat yang mereka menilai lokasi dari di mana rumah mereka seperti Tirbon, Indramayu, Kuningan, Macilengka, dan Bandung tidak membutuhkan waktu cukup lama. Akan tetapi mas darakat atau calon penumpang Bandara Kertajati berharap adanya penambahan-penambahan fasilitas yang berada di BJB ini. Sementara untuk perpindahan atau peralihan rute-rute dari Hussein Kertajati Sastra Negara bahwa ada 7 rute yang dipindah ke BJB diantaranya ada Palikpapan, Panjarmasin, Batam, Tenpasar, Makassar, Medan, dan Palembang. Begitu, Zuno. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalus Kompasivi, Fadlianto Sugiono dari Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Lalu dari Majalengka kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat sudah ada Jurnalus Kompasivi, Ninda Destiani. Ninda, bagaimana situasi di Bandara Hussein Sastra Negara di Bandung terutama pasca 7 rute penerbangan telah dialihkan ke Bandara Kertajati. Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Ini memang sudah 2 hari pasca dialihkannya secara resmi seluruh penerbangan dari Bandara Hussein Sastra Negara ke Bandara Kertajati, Majalengka. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai seperti apa kondisinya saat ini di Bandara Hussein Sastra Negara, kita akan langsung berbincang dengan Bapak R. Indra Krisna Seputra. Selaku Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Hussein Sastra Negara. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Kompasivi, Sampurasun. Sampas, Pak. Pak, ini kan kemarin sudah dialihkan, pertanggung 29 kemarin ke Bandara Kertajati. Nah, saat ini pasca pengalian itu seperti apa kondisi di Bandara Hussein ini, Pak? Oke, saat ini kita berada di area Cupside. Baru dua jam yang lalu kita menyelesaikan handling, memberangkatkan pesawat yang schedule untuk Wings Air destinasi Jogja, Surabaya, dan Balikpapan. Dan nantinya, dan sampai nanti dan ke depan operating hour kami dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan ada empat pelayanan yang kami layani. Pertama adalah tipe propeller, tipe untuk pesawat private jet, pesawat VVIP, dan pesawat militeri tentunya. Artinya Hussein Sastra Negara masih melayani operasional ke Bandar Udaraan. Seperti itu. Untuk operasional saat ini yang masih ada bertahan itu ada berapa rute maksudnya dan ada berapa penerbangan? Oke, untuk saat ini, untuk saat ini dan seterusnya penerbangan yang ada dari Wings Air ya, untuk rute penerbangan Jogja dengan rotasinya Jogja, Surabaya, Balikpapan, dan kembali lagi ke Hussein Sastra Negara. Jadi baru satu penerbangan saja yang ada di Hussein Sastra Negara. Nantinya kami terus berkoordinasi dengan pihak airline terkait dengan rute-rute baru nantinya. Yang kami harapkan juga rute-rute yang berada untuk mendukung destinasi wisata di Jawa Barat. Tentunya kami akan mendorong itu dan Bandara siap untuk mensupport kegiatan destinasi pariwisata. Contohnya nanti di Pangandara nantinya. Ya, baik. Jadi saat ini tetap masih ada operasional penerbangan ya Pak. Untuk kedepannya ada rencana lagi untuk kedepannya seperti apa dari Bandara Hussein ini? Ya, tentunya kami melihat dari historis sebelumnya tahun 2019 bahwa ada 8 kali penerbangan ke Surabaya dengan tipe propeller dan ada dari Halim juga Semarang. Nah, inilah yang terus akan kita dorong, terus akan kita komunikasikan dengan pihak-pihak airline mengingat sekarang mungkin populasi tipe ATR yang berkurang. Tetapi ada tipe-tipe karavan lainnya ya untuk destinasi pariwisata di daerah Jawa Barat yang tentunya nanti juga akan menjadi hot ya untuk penerbangan di Hussein Sasanegara. Yang pasti Hussein Sasanegara tetap beroperasi. Terima kasih Pak Indra selaku Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura 2 Bandara Hussein Sasanegara. Terima kasih Pak Indra. Ya, itu dia saudara. Memang saat ini Bandara Hussein Sasanegara memang saat ini masih beroperasional mengenai penerbangan dari rute Bandung dan Yogyakarta. Dan memang ini terjadinya pengalihan dari Bandara Hussein ke Kertajati ini karena soal teknis dan memang fasilitas yang memang belum menunjang. Namun dapat dikatakan seluruh operasional yang ada di Bandara Hussein Sasanegara ini sudah cukup aman. Kembali ke studio Juno. Terima kasih Rekan Indra Destiani dari Bandara Hussein Sasanegara Bandung, Jawa Barat dan juga sebelumnya Jurnalist Kompas TV Fadlianto Sugiono dari Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.